Hai semua, jumpa lagi di Youtube Francisca Tien Di video kali ini saya akan membuat Japanese Milk Bread atau Roti Kasur Jepang Roti ini rasanya enak banget, lembut, cara buatnya gampang dan tanpa telur guys Mau tau gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga akhir ya Jangan lupa di like, subscribe, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya Terima kasih Nah, untuk langkah pertama, sediakan wadah Kemudian masukkan 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah atau sekitar 250 gram Untuk bahan-bahan lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah Lalu masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan Jika pengen lebih manis bisa ditambah gulanya Untuk bahan berikutnya saya gunakan cermipan atau ragi instan sebanyak 1 sendok teh Lalu tuang ke dalam wadah Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata, kemudian masukkan susu Untuk merek susunya saya pakai ultramilk yang full cream Satu kotak ini isinya 250 ml tapi saya hanya pakai 200 ml aja Jika teman-teman pengen pakai susu merek lain juga boleh ya sesuai selera Nah, susunya sudah saya masukkan di dalam teh kotak karan Kemudian tuang sedikit demi sedikit ke dalam wadah Lalu aduk Nah, susu yang saya tuang susu dingin ya guys Kemudian tuang lagi lalu aduk hingga merata Nah, sekarang saya akan uleni sebentar dengan menggunakan tangan Setelah itu saya akan mixer Tapi jika teman-teman pengen uleni dengan menggunakan tangan saja juga boleh Nah, sekarang saya akan aduk adonannya dengan mixer Gunakan kecepatan tinggi Aduk hingga adonannya setengah kalis Nah, jika adonannya sudah setengah kalis atau sudah tercampur rata kayak gini Langsung masukkan mentega sebanyak 2 sendok makan Atau sekitar 30 gram Lalu masukkan menteganya ke dalam wadah Kemudian aduk lagi dengan mixer hingga tercampur rata, lembut, dan kalis Nah, ini sudah tercampur rata dan kalis Kemudian matikan mixernya Kemudian uleni sebentar Nah, ini adonannya setelah diaduk sudah tercampur rata dan kalis Kemudian diamkan adonan selama 1 jam Jangan lupa ditutup Nah, ini sudah 1 jam Kemudian buka adonannya Adonannya sudah ngembang Kemudian kempeskan Lalu uleni sebentar Kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian Masing-masing 118 gram Jika tidak punya timbangan bisa dikira-kira aja Lalu beri pewarna makanan di setiap bagian adonan Untuk warna pertama saya gunakan warna kuning tua Kemudian tuang sekitar 1-2 tetes Pewarnanya sedikit aja Agar hasil warna rotinya soft Kemudian uleni hingga warnanya tercampur dengan rata Dan ternyata saya kurang nyaman dengan menggunakan sarung tangan Jadi saya uleni dengan menggunakan tangan manual Saya sudah cuci tangan Nah, ini sudah tercampur rata Warna kuningnya soft banget Nah, ini hasilnya Untuk warna berikutnya Untuk warna berikutnya Saya gunakan warna biru Kemudian tuang 1-2 tetes Lalu uleni hingga warnanya merata Lalu uleni hingga warnanya merata Nah, warnanya sudah tercampur rata Dan ini hasilnya Untuk warna berikutnya Saya pakai warna ungu Tuang 1-2 tetes Lalu uleni hingga warnanya merata Lalu uleni hingga warnanya merata Nah, ini sudah tercampur rata Hasilnya seperti ini Untuk warna terakhir Saya gunakan warna merah rose Kemudian tuang 1-2 tetes Lalu uleni hingga warnanya tercampur dengan rata Nah, warnanya sudah tercampur rata Hasilnya soft banget Tidak begitu terang Kemudian diamkan selama 30 menit Jangan lupa ditutup Nah, ini sudah 1 jam Penutupnya saya buka Hasilnya ngembang Kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian Masing-masing 28 gram Jika tidak punya timbangan Dikira-kira saja Kemudian rolling atau bulletin adonan Kemudian tipiskan dengan menggunakan rolling pin Untuk isiannya Saya gunakan coklat batang Tapi jika teman-teman Pengen pakai mentega White pit cream Dan lain-lain Sebagai isiannya juga boleh Sesuai selera Lalu masukkan coklat batangnya Di dalam bagian adonan Kemudian tutup Lalu buletin lagi adonannya Lakukan hal yang sama Dengan adonan lain Nah, ini sudah selesai Saya isi semua Kemudian diamkan selama 30 menit Kemudian olesin loyang Dengan menggunakan minyak Olesin hingga merata Lalu saya olesin Di loyang yang kedua Saya menggunakan dua loyangnya guys Dan setelah dioles minyak Langsung alasi dengan kertas roti Nah, ini sudah 30 menit Rotinya sudah saya masukkan Di dalam loyang Kemudian taburi sedikit tepung Di atas rotinya Kemudian masukkan ke dalam oven Jika ingin dikukus Dengan menggunakan kukusan biasa Juga boleh Ovennya sudah saya panasin terlebih dahulu Kemudian masukkan rotinya Diamkan selama 35 menit Dengan suhu 180 derajat celcius Nah, ini sudah 35 menit Rotinya sudah matang Kemudian saya keluarkan Kemudian taruh rotinya Lalu panggang adonan yang kedua Diamkan selama 35 menit Dengan suhu 180 derajat celcius Nah, ini sudah 35 menit Rotinya saya keluarkan Kemudian taruh Lalu angkat kuenya dari loyang Kemudian taruh di tempat yang sudah disediakan Nah, jawabannya semua beritnya Siap untuk disajikan Ini rasanya enak banget Lembut Bahannya praktis Cara buatnya gampang Dan terima kasih Sedang nonton video saya hingga akhir Jika suka dengan videonya Silahkan di-like Jika ada saran Silahkan ditulis di kolom komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax